Klub Liga Inggris Liverpool mengonfirmasi bahwa Darwin Nunes akan mengenakan nomor punggung 9 pada musim 2023-2024. Penyerang asal Uruguay itu memilih nomor 9 yang sengaja dikosongkan setelah kepergian Roberto Firmino pada bursa transfer musim panas ini. Firmino diketahui mengakhiri kontraknya sebagai bebas agen dan melanjutkan karir sepak bolanya ke Arab Saudi bersama dengan Al-Ahli. Nomor 9 tidak asing untuk Darwin Nunes karena ia telah memakainya saat memperkuat Benfica. Dengan nomor itu, Nunes tampil tajam di musim terakhirnya bersama dengan klub Portugal tersebut dengan 34 gol dan 4 asis. Dengan menggunakan nomor baru, Nunes berharap bisa mengikuti jejak para pendahulunya yang sukses seperti Firmino, Fernando Torres, Robbie Fowler, dan Ian Rush. Nomor 9 di Liverpool dianggap ikonik karena pernah dipakai oleh striker-striker andalan Liverpool. Sementara itu bagi para fans Liverpool yang sudah terlanjur membeli jersey Darwin Nunes dengan nomor yang lama, pemain berusia 24 tahun itu akan menggantinya penuh dan uangnya diberikan untuk donasi. Sayangnya, dengan nomor punggung 9 yang dipakai oleh Darwin Nunes, justru memancing banyak reaksi dari para fans deret. Para penggemar Liverpool ini memberikan reaksi beragam mengingat penampilan Nunes di musim pertamanya kurang mengesankan. Didatangkan dari Benfica dengan biaya mencapai 85 juta ponsterling, Nunes justru tampil di bawah standar dan hanya mampu mencetak 15 gol dan 4 asis dari 42 laga dalam satu musim. Catatan itu sangat jauh jika dibandingkan dengan Erling Haaland yang menjadi pesaingnya sebagai pemain debutan musim lalu. Bersama Manchester City, Haaland tampil gacor dengan mencetak 52 gol dan 6 asis dalam 53 pertandingan. Tak sedikit fans yang menganggap bahwa Nunes adalah kesalahan transfer Liverpool musim lalu. Darwin Nunes dinilai kesulitan beradaptasi di Liga Inggris. Ia terbukti gagal membuat penyelesaian setajam seperti saat masih bermain di Benfica. Bahkan, Nunes juga menjadi pemain yang paling banyak menyianyiakan peluang emas di musim lalu. Tercatat, ia telah 12 kali membuangkan semencetak gol sepanjang musim 2022-2023. Tentu, bukan sebuah prestasi yang membanggakan bagi striker skaliber Darwin Nunes. Sebelum dikenakan Roberto Firmino, nomor ini juga pernah dipakai oleh legenda klub seperti Ian Rush, Robbie Fowler, Jibril Cise dan Jemmy Redknapp. Secara peringkat, Robbie Fowler dianggap sebagai legenda nomor 9 Liverpool tersukses. Berkat torehan 116 gol dalam 188 pertandingan di semua kompetisi pada zamannya. Setelah itu, ada Fernando Torres yang dianggap salah satu pemain nomor 9 terhebat di Liga Inggris. Meski pernah dipakai oleh striker-striker gacor Liverpool, tak semua pemain yang mengenakan nomor 9 di Liverpool berhasil menunjukkan performa yang gembilang. Salah satu pemain flop dengan nomor punggung 9 di Liverpool adalah Andy Carroll. Andy Carroll menggunakan nomor punggung 9 selama 2 musim di Stadion Anfield. Selama 2 musim membela Liverpool, Andy Carroll yang bertugas menjebol gawang lawan, hanya mampu mencetak 11 gol dan 6 asis dari 58 laga. Selain Andy Carroll, pemain dengan nomor punggung 9 yang kurang berhasil Liverpool adalah Nicolas Anelka. Striker asal Perancis itu menggunakan nomor punggung 9 di Liverpool pada musim 2006-2007. Anelka hanya mencetak 5 gol dan 3 asis dari 22 penampilan bersama dengan Dredge. Menarik untuk melihat aksi Darwin Nunes menggunakan nomor punggung 9 Liverpool pada musim depan. Apakah ia bisa menjadi penerus Roberto Firmino atau justru berakhir menjadi Andy Carroll jilid 2? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!